Intro Halo, selamat datang di channel saya Apa kabar hari ini? Semoga bahagia Bantu channel saya untuk lebih berkembang dengan klik subscribe, like, share, dan komen Misata Ziarah di Makam Sheikh Jangkung Kayen Pati Sheikh Jangkung atau bernama asli Saridin adalah tokoh fenomenal yang menjadi sejarah legendaris warga Minatani atau Pati dari zaman ke zaman lintas generasi Hidup pada era Wali Songo sekitar abad 15, Saridin yang bergelar Sheikh Jangkung mengisi kisah nusantara yang mengajarkan generasi penerus bangsa akan sebuah kejujuran, keluguan, dan kesaktian yang semestinya digunakan untuk kebaikan, bukan untuk kejahatan Untuk itu, wisata sejarah di Makam Sheikh Jangkung Pati menjadi destinasi wisata Pati yang ditunggu-tunggu Makam Saridin berada di bawah pengelolaan Yayasan Sheikh Jangkung, tepatnya di Desa Landoh, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, Indonesia Dengan akte notaris nomor 23 tahun 1995, Makam Sheikh Jangkung didaulat sebagai makbarah umum umat Islam Dengan demikian, siapa saja boleh datang berziarah dan mendoakan Sheikh Jangkung Hampir setiap hari Makam Sheikh Jangkung dipadati oleh pengunjung yang hendak berziarah dan mendoakan Sheikh Jangkung Bahkan, tidak jarang yang datang ke Makam Bah Saridin ini untuk ngalap berkah, yang berarti, mengharap berkah Ada pula yang mengunjungi ke Makam Saridin sekadar sebagai wisata sejarah untuk mengingat histori tokoh Pati bernama Saridin Yang kemudian dapat dijadikan teladan, Makam Sheikh Jangkung sepintas terlihat berlokasi di tengah area persawahan Namun setelah kita masuk, di sana terdapat pemukiman penduduk yang sangat padat Makam Sheikh Jangkung juga terdapat pohon raksasa besar yang bisa jadi digunakan sebagai penanda bagi peziarah yang belum pernah berkunjung ke Makam Sheikh Jangkung Tepat di pintu masuk menuju Makam Sheikh Jangkung, terdapat ornamen seni dua buah kelapa hijau Menurut penelitian dari tim wisata Direktori Pati, dua buah kelapa hijau tersebut menjadi satu cara untuk mengenang riwayat perjalanan panjang Saridin Mulai dari membuktikan kebenaran adanya ikan setia pada air, termasuk di dalam buah kelapa saat ditanya sunan kudus Buah kelapa juga mengingatkan kita bahwa Saridin pernah memanjat buah kelapa yang tinggi lalu menjatuhkan diri saat ditanya sunan kudus tentang arti makna syahadat Dari peristiwa yang dinilai sunan kudus sebagai tindakan pamer kesaktian ini, Saridin diusir dari tanah kudus saat Saridin berguru dan nyantri di pondok pesantren asuhan sunan kudus Perjalanan selanjutnya, Saridin bertemu dengan kanjen sunan kalijaga, lantas didaulat sebagai murid kanjen sunan kalijaga Waktu berjalan dan Saridin kemudian dijuluki Sheikh Jangkung Dari ajaran kanjen sunan kalijaga ini, Sheikh Jangkung diminta untuk menyebarkan agama Islam di Kadipaten Pesantenan Pati, nama Kabupaten Pati dulu Waktu dipimpin oleh Adipati Kembang Joyo atau bergelar wasis Joyo Kusumo Sheikh Jangkung pertama kali mencoba untuk menyebarkan ajaran Islam di desa Miono yang lantas membawanya kepada perjalanan panjang Karena terkena tuduhan membunuh beranjung dan akhirnya dihukum mati Lantaran Sheikh Jangkung benar-benar sakti tapi lugu, Sheikh Jangkung tidak mati dalam sebuah hukuman Dari sinilah Sheikh Jangkung kemudian melarikan diri ke kudus dan hendak berguru ke sunan kudus Lagi-lagi, Sheikh Jangkung membuat ulah dengan keluguannya yang pada akhirnya sunan kudus tidak berkenan dengan Sheikh Jangkung Lokasi makam saat ini, makam Sheikh Jangkung dibanjiri banyak peziarah Di kompleks makam Sheikh Jangkung memiliki fasilitas yang sangat lengkap Mulai dari pertokoan atau minimarket penjual bunga untuk nyekat, musola, kamar mandi, wc atau toilet Dan tepat di depan makam Sheikh Jangkung terdapat puluhan kendi, tempat minum yang terbuat dari tanah liat Yang disediakan bagi peziarah yang hendak minum Terkait dengan parkir, makam Sheikh Jangkung dilengkapi dengan fasilitas parkir yang luas Dan beberapa di antaranya terlihat mobil, sepeda motor, hingga mobil bak terbuka untuk rombongan peziarah Warung makan dan minum serta pusat oleh-oleh juga nampak berjajaran di kawasan pemakaman Sheikh Jangkung Di sekitar makam juga terdapat pondok pesantren Nurul Jadid Di kompleks makam Sheikh Jangkung pula terdapat makam istrinya bernama Retno Jinoli dan Pandan Arum Retno Jinoli sendiri istri adalah kakak dari Raja Mataram ketiga bernama Sultan Agung Cucu Panembahan Senopati dan anak dari Mas Jolang Atas jasanya mengalahkan Raja Jin atau penguasa alas roban yang terletak di Kabupaten Batang, Jawa Tengah Sementara itu, Pandan Arum adalah istri Saridin yang merupakan putri dari Kerajaan Cirebon Makam Sheikh Jangkung termasuk dalam wilayah Balai Kemitraan Polisi dan Masyarakat BKPM Kawasan Makam Sheikh Jangkung Landoh, Kayen, Pati dengan SK Camat Pati No. 326-2007, berziarah maupun ngalap berkah Hail Sheikh Jangkung Hail Sheikh Jangkung diperingati pada 15-16 rayap di mana pada malam-malam peringatan ini banyak peziarah berdatangan untuk Hail Sheikh Jangkung juga diperingati pengelola dengan menyelenggarakan pengajian Biasanya Hail Sheikh Jangkung dimulai dengan acara ganti kelamgu kemudian disusul dengan acara pengajian dan pasar malam Pada saat Hail Sheikh Jangkung inilah banyak pengunjung bukan hanya datang dari warga Pati tetapi juga dari berbagai provinsi hingga mancanegara, seperti Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera, Malaysia hingga Singapura Selain hari Hail, Makam Sheikh Jangkung dipadati pengunjung pada malam Jumat atau Kamis malam Saat ini, Makam Sheikh Jangkung memiliki juru kunci yang dipercaya sebagai keturunan Sheikh Jangkung sendiri yaitu R.H.D.M.H.R.I.Panoto Jiwo yang merupakan keturunan Sheikh Jangkung ke-11 Salah satu petilasan yang ditinggalkan Sheikh Jangkung adalah sumur kampung Endonga di mana dulu sumur ini digunakan Saridin, Sheikh Jangkung, untuk minum saat Saridin tidak diberi minum oleh orang kampung mengingat waktu itu benar-benar kemarau dan musim kekeringan Dari peristiwa itu, Saridin menancapkan pusaka ke tanah lalu muncul air Ajaran-ajaran Sheikh Jangkung Saridin Ajaran-ajaran Sheikh Jangkung Saridin adalah sebagai berikut Ajaran-ajaran Sheikh Jangkung ini sudah dialih bahasakan dengan bahasa Jawa Logat Haspati Arti dari ajaran Sheikh Jangkung Saridin ini adalah jangan mengambil kalau tidak diperintah atau tidak mendapatkan izin dari yang punya jangan meminta kalau bukan miliknya Dengan ajaran tersebut, Saridin mengajarkan kita untuk mengedapankan kejujuran, keikhlasan dan kemandirian dalam menjalankan sebuah kehidupan Tak hanya itu, Sheikh Jangkung juga mengajarkan kita untuk tidak saling membenci, jangan suka iri dan jangan suka bertengkar Jangan suka mengambil barang yang bukan miliknya juga menjadi ajaran Sheikh Jangkung Saridin yang sangat populer di kalangan masyarakat yang disarikan dalam sebuah pementasan wayang ketoprak Ajaran tersebut dinasehatkan dalam kata, Pojo Jrenki, Pojo Srei, Pojo Tukarpadu, Pojo Dahpenkemeren, Pojo Kutil Jumput, Pojo Begok Colom Demikian ajaran-ajaran Sheikh Jangkung Saridin yang bisa menjadi teladan bagi generasi penerus bangsa Oleh karena itu, wisata sejarah di makam Sheikh Jangkung Saridin tidak ada salahnya Bahkan menjadi satu refleksi untuk mengisi kemerdekaan dengan ajaran-ajaran yang dipesankan oleh Sheikh Jangkung Saridin Napaktilas sejarah di makam Sheikh Jangkung menjadi menyenangkan apabila disertai niat untuk mencontoh kisah teladan dari perjalanan panjang Sheikh Jangkung Saridin Napaktilas sejarah di sini